Intro Bismillahirrahmanirrahim Rabbis syurah li sadari wa yassir li amari wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma qunna linahtadia lawla an hadana Allah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du ayuhal ikhwah usikum wa nafsi bittak wallah faqad fazal muttaqun puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan atas setiap karunia yang kita terima mudah-mudahan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala hingga pada akhirnya ketika kita menutup mata hingga kita kembali kepada Allah kita sempat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah salawat beriring salam kita sanjungkan kepada rasulullah muhammad sallallahu alihi wa sallam rasulullah khataman nabiyyin yang kita jadikan panutan yang tutur katanya sabdanya kita taati dan perilakunya tingkah lakunya kita patuhi dan mudah-mudahan kita tergolong sebagai pengikut rasulullah yang diberikan keistikomahan oleh Allah untuk menetapi sunah-sunahnya hingga akhir hayat kita amin ya rabbal alamin terlebih dahulu kami menyampaikan merhaban ya ramadhan merhaban ya syahra siyam bulan suci ramadhan 1443 hijriyah sudah kita masuki mudah-mudahan di bulan suci ramadhan ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita memaksimalkan amal soleh kita dan pada akhirnya kita meraih predikat taqwa sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman yang saya hormati dan yang saya sayangi karena Allah diantara kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan yang pertama adalah bahwa bulan suci ramadhan merupakan bulan dimana Al-Quran diturunkan Al-Quran yang Allah turunkan sebagai petunjuk kepada segenap umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil oleh karena itu sudah seyogianya bagi kita untuk bersama-sama lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Quran bahkan kita berusaha untuk menjadi sahabatnya Al-Quran karena manakala kita sudah menjadi sahabatnya Al-Quran kelak kita tidak akan merasa kesepian Rasulullah menyanyakan Rasulullah pernah menyampaikan iqra'ul Al-Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan datang sebagai syafaat bagi ashabih bagi orang yang membacanya bagi sahabatnya tentunya bagi teman-teman yang mungkin merasa belum pandai dalam membaca Al-Quran maka tidak perlu malu untuk belajar karena sejatinya kita sama-sama belajar yang merasa diri sudah pandai pun terus belajar utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai keliang hat maka tidak ada kata berhenti belajar ketika kita sudah memberanikan diri ketika kita sudah mau untuk belajar Al-Quran apalagi mau untuk mengajarkan Al-Quran maka kita berharap kita menjadi umat terbaik di mata Rasulullah salallahu salam bukankah beliau pernah menyampaikan khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu bahwa sebaik-baik diantara kalian adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya sahabat yang dulukan Allah dan yang saya cintai karena Allah diantara kemuliaan bulan ramadhan berikutnya adalah bahwa bulan ini merupakan bulan amat salih kita akan menyaksikan aneka macam kebaikan yang dilakukan oleh setiap umat Islam baik dari anak-anak maupun orang yang sudah dewasa apakah itu bertilaf Al-Quran salat tarawih berzikir berdoa dan lain sebagainya kebaikan akan mudah kita jumpai mengapa karena apabila telah datang bulan suci Ramadan pintu-pintu surga itu akan dibuka oleh Allah dan pintu neraka itu akan ditutup serta syaitan-syaitan itu akan dibelenggu dengan demikian kita akan lebih mudah untuk beramal soleh namun manakala kita melihat masih ada kemaksiatan yang terjadi tentu hal itu menjadi ibrah bagi kita agar semakin berhati-hati jangan sampai di bulan yang penuh kemulian ini justru kita kotori dengan perbuatan yang tidak Allah ridhoi kemuliaan berikutnya adalah bahwa bulan suci Ramadan ini merupakan bulan dikabulkannya doa oleh Allah s.w.t dalam urutan ayat tentang perintah puasa sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah oleh 183 184 185 dan 186 ada ayat tentang berdoa yang kurang lebih maknanya adalah dan apabila ditanyakan kepada Mawahi Muhammad mengenai yang kurang lebih maknanya adalah bahwa Allah akan mengabulkan permohonan hambanya sebab Allah itu dekat Allah akan mengabulkan permintaan hambanya apabila seorang hamba itu berdoa kepada Allah s.w.t maka dalam berdoa ini saya pribadi memegang teguh rat-rat bahwa setiap doa yang kita panjatkan dengan penuh keyakinan kepada Allah Allah akan mengijabahnya baik doa itu akan disegerakan baik permohonan kita itu akan ditunda ataupun yang merasakan apa yang kita pinta itu anak keturunan kita atau mungkin doa yang kita panjatkan akan Allah simpan sebagai tabungan kebaikan yang akan diberikan pada saat yamul mizan kelak maka dengan demikian kita tidak perlu lelah dan letih untuk terus memohon kebaikan kepada Allah s.w.t pada akhirnya kami berdoa kepada sahabat sekalian pada akhirnya kami berdoa kepada Allah s.w.t untuk diri pribadi dan sahabat sekalian mudah-mudahan di bulan suci ramadhan kali ini kita mampu mencapai target-target yang kita rencanakan dan kita bisa kembali kepada Allah s.w.t dengan penuh ketaatan tidaklah hari ayat itu adalah bagi mereka yang hanya memiliki baju baru semata tapi sesungguhnya hari ayat itu adalah bagi mereka yang ketaatannya bertambah insyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sub indo by broth3rmax